Hai guys welcome back to my youtube channel bersama aku mutiara merenita selamat siang apa kabar semuanya siang ini aku akan mereview satu produk minuman khas Indonesia tradisional banget dan kebetulan ada salah satu orang Indonesia yang memberikan aku gratis minuman ini jadi penasaran minumannya seperti apa yuk tonton terus video aku kali ini jangan lupa untuk like share comment subscribe Hai guys nah kali ini minuman yang bakal aku review itu adalah jamu Wah kangen banget gak sih kalau kalian tinggal di luar negeri itu nggak bisa minum jamu setiap hari setiap pagi biasanya kalau di Indonesia kan kita kalau pagi-pagi itu ada ya yang jualan jamu keliling kompleks gitu kan tinggal panggil aja mbok jamu mbok jamu mau dong jamu yang beras kencur kunyit asam pokoknya apapun jamu yang mereka jual tapi kalau di luar negeri itu nggak ada guys dan untungnya ada salah satu orang Indonesia yang menjual jamu online-online atau via social media jadi sangat kreatif sekali ini orang Indonesia ini yang namanya Erwin kalau enggak salah ya namanya ya Erwin thank you so much buat kasih aku dua varian rasa produk jamu khas Indonesia buat tantangan kamu sendiri Aduh nggak sabar nyobain karena jamu ini sangat bagus banget untuk kita banyak sekali khasiatnya tentunya untuk tubuh kita supaya tetap fit sehat dan jauh dari penyakit yang pasti kalau kayak pegel-pegel di sekitar badan pastinya ada jamu pegelinu gitu kan dan ini jamu yang Erwin kasih ke aku itu adalah yang kunir asam sama yang beras kencur kebetulan aku suka banget yang beras kencur guys soalnya rasanya anget dan kalau diminum sampai ke dahaga itu rasanya Aduh bener-bener membuat badan kita tuh sekujur tubuh tuh langsung anget langsung semangat lagi beraktifitas gitu kan dan beras kencur itu salah satu favorit aku banget 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 dan aku penasaran rasanya kayak gimana karena pastinya kalau kita minum jamu bukan dari yang penjual jamu-jamu yang bener-bener tradisional seperti itu itu kan rasanya otentif sekali kan dan kalau dibandingkan jamu yang kemasan seperti ini karena kita tahu kan nggak mungkin di luar negeri itu ada yang jualan jamu keliling komplek makanya kemasannya juga berbeda dan yang menjualnya juga berbeda melalui sosial media melalui mulut ke mulut melalui apa apalagi ya online pokoknya kita harus selalu support setiap orang yang memiliki usaha kecil menengah dan kita harus mendukung usaha mereka dan inilah bentuk kita untuk mendukung yaitu dengan cara mempromosikan melalui sosial media melalui YouTube channel aku dan can't wait to test enak nggak ya yuk kita cobain ya kebetulan ini udah dimasukin ke kulkas dan aku mau angetin hmm sama nggak sih rasanya sama nggak sih ya penasaran yuk aku bakal angetin dan kita coba minum depan kalian sejutnya nah guys sementara suami aku ngangetin jamunya aku mau kasih lihat kalau jamunya ini sendiri ada tanggal kadar luarsanya tanggal 29 Juli 2020 tuh biasanya kalau untuk jamu memang harus yang fresh kan dan ini ada tanggal sebelum diminum lebih baiknya tanggal 29 Juli 2020 terus di belakang ini juga ada bahan-bahannya guys jadi ada dalam bahasa Inggris wow menarik sekali ya soalnya kan yang beli jamu ini kalau di luar negeri siapa tahu ada orang-orang bule gitu yang memang suka dengan jamu jadi mereka tinggal baca aja dengan bahasa Inggris oke ingredientsnya kalau yang beras kunir asam tentunya turmeric tamarin palm sugar salt and lemongrass pasti wanginya itu dari lemongrass pasti kecium banget dan turmeric itu kan eh baunya itu khas ya bau-bau kunyit banget dan selanjutnya ada kalau yang beras kencur sama ada best before date nya juga terus di sini juga ada dua-duanya sama ada tulisan apa nomor handphone yang memang nanti kalau kalian suka dengan jamunya tinggal pesan aja langsung via WhatsApp ataupun media sosial karena mereka juga punya sosial media di Facebook di Instagram jadi kalian bisa follow dan add homepage nya ya dan ingredients untuk beras kencurnya ini sendiri adalah ada apa nih cam feria galangga ginger turmeric pandan lips tamarin coconut sugar rice and salt wuuu dan disini juga tertera bahwa always refrigerator below five degrees celsius serve chilled or warm natural separation may occur shake well before consume should be consume see on the date list hmm yummy penasaran kita akan coba satu persatu oke jadi yang ini aku coba yang beras kencur dulu beras kencur atau kunai asam dulu ya beras kencur aja dulu ya Bismillahirmanrim kita coba guys sebelum dicoba ini wanginya udah berasa banget wanginya ini apa lemongrass hmm ini bener deh kesukaan aku banget jadinya rasanya juga bener-bener autentic sekali dan udah kayak udah kayak kita flashback ke jaman-jaman kita masih tinggal di Indonesia gitu kan kalau pagi-pagi ayo bawa jamu pengen dong jamunya beli gitu kan ya Allah pagi-pagi gitu aku masih inget banget momen-momen itu dan sekarang aku di depan kalian minum jamu seperti ini hmm hmm ah tuh kan bener banget kalau beras kencur itu langsung anget ketenggorokan bagus banget untuk buat kalian yang lagi flu batuk segala macem gitu kan aku sisakan kita coba minum yang turmeric turmeric oke yang turmeric ini kunyit kunir kunir asem ini kebetulan terlalu panas jadi aku diamkan dulu ya tuh soalnya tadi udah dipanasin eh nggak taunya terlalu panas banget guys aku minum sedikit aja karena gimana pun juga kalau jamu yang kunyit asem nggak begitu favorit tapi memang kandungannya khasiatnya itu banyak sekali kalian bisa search di Google seperti apa kandungannya kalau minum jamu yang kunir asem ya guys aku harus tiup-tiup dulu soalnya ini masih panas bismillahirrahmanirrahim hmm memang aku nggak big fan sama kunir asem tapi ya sudah lah ya kita harus coba demi kesehatan untuk badan kita kayaknya terlalu banyak asemnya jadi aku ngerasa asemnya itu sangat berasa banget ya karena kan disini eh ingredientsnya tamarin ya tamarinnya terlalu terlalu ehm apa menonjol banget gitu ya kerasa banget pada saat kita cium itu kerasa turmeric sekali tapi pada saat diminum itu tamarinnya strong banget iya iya kalau beras kencur lebih the best sih mantep ini selalu jadi favorit aku kalau minum jamu bukan berarti ini nggak enak ya tapi karena memang kalau kunir asem dari dulu dari dulu aku tuh enggak fans banget enggak big fans dengan kunir asem ini tapi dua-duanya memang cocok banget buat kalian yang lagi nggak enak badan gitu dan pengen yang anget-anget apalagi situasi kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk pergi keluar lebih enak sih cuaca yang sedingin ini cuaca yang hujannya nggak berhenti-berhenti dari kemarin itu lebih enak minum jamu udah gitu tidur di bawah selimut ah heaven pokoknya kita minum lagi ya guys jadi beras kencur itu memang dari dulu waktu kecil tuh aku kalau beli jamu selalu yang beras kencur karena kenapa karena beras kencur itu memang rasanya tuh bersahabat banget sama lidah aku gitu kalau kunir asem itu dari dulu tuh pasti almarhum ua aku, almarhum mie aku, nenek aku itu selalu maksa aku untuk minum coba deh campur aduh kalau udah dicampur tuh rasanya kayak hmm oke hmm oke jadi kayak maksa banget tapi kalau pure yang beras kencurnya satu gelas aku bisa abis dalam satu tegukan guys beneran kalau kunir asem bukannya nggak enak tapi memang nggak ngefans banget nggak suka gitu jadi yah anyway tau lah ya apalagi ini tambahinnya terlalu strong buat aku jadi eh eh saran aku mungkin rasa tamarinnya itu lebih diturunkan dan lebih eh apa ya lebih dibalance lagi dengan ingredients bahan-bahan yang lain kalau beras kencur the best nah buat kalian yang suka jamu tradisional khas Indonesia rasanya apa sih favorit kalian mungkin kalian bisa komen di bawah ini dan kalian bisa berbagi eh apa ya pengalaman minum jamu yang autentik di luar negeri mungkin soalnya kan aku tahu viewers aku itu bukan hanya orang-orang Indonesia tetap orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia aja tetapi orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri juga jadi buat yang lagi nonton nih orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri kayak aku mungkin di Eropa di benua Eropa di benua Amerika ataupun di benua Asia lainnya Asia Tenggara Asia Timur Asia Tengah Asia Barat gitu kan ataupun di New Zealand ada nggak sih yang jualan jamu kayak di Sydney Australia hehehe kalau ada pengen rasa jamu apa sih yang mungkin kalian nanti akan beli dan aku nggak tahu untuk satu botol ini harganya berapa mungkin aku harus search dulu gitu ya soalnya pada saat aku dikasih udah langsung kaget gitu gitu kan ini bener seriusan bisnis lo iya katanya jadi makanya aku excited banget pengen nyobain pengen review langsung minum jamu untuk menambah kesegaran tubuh aku dan untuk mempromosikan produknya Erwin gitu guys karena gimana pun juga kita harus mendukung produk-produk khas Indonesia hasil buatan tangan orang Indonesia sendiri soalnya kalau di luar negeri ya guys gimana pun juga kita harus saling tolong menolong harus saling bantu dan harus saling dukung satu sama lain kalau kalian punya bisnis atau orang-orang terdekat punya bisnis juga dan kita diminta untuk mempromosikan atau membantu untuk memasakkan kita harus coba untuk membantu mereka juga dengan membeli dengan promosikan di sosial media karena sekarang jamannya jamannya digital sorry jamannya digital jadi kalau jaman digital seperti ini itu untuk posting di sosial media Instagram Facebook ataupun YouTube channel seperti ini udah langsung cepet gitu untuk memasakkan produk-produknya mereka gitu guys oke kayaknya aku bakal habisin yang beras kencur ini kalau yang kunir asem karena nggak ngefans sorry to say jadi nggak akan aku minum banyak-banyak paling sedikit lagi tambahinnya strong banget jadi aku habisin ini ya tadaaa oke dari dua jamu dengan varian yang berbeda kunir asem dan beras kencur skor mana yang paling tinggi yeay beras kencur beras kencurnya endes banget Erwin dan ini akan aku kasih skor 9 buat beras kencur dan kunir asem aku kasih skornya hmm hmm berapa ya karena nggak ngefans banget tapi oke lah aku kasih skor 7 aja ya yeay oke deh kalau gitu guys yang pasti ee ini adalah bukti dimana aku mendukung usaha-usaha kecil menengah di luar negeri ee hasil tangan orang-orang Indonesia dan buat kalian yang pengen ee cobain buat kalian yang di Sydney Australia ya aku nggak tau kalau ee si pemilik jamu ini bisa ee kirim ke negara lain atau kirim ke interstate gitu misalnya ke Melbourne Brisbane ee ee Perth atau Darwin yang pasti kalian bisa follow instagramnya di dee dee jamu kayak gitu ya tulisannya ya nanti aku kasih tau terus ee kalian bisa langsung ee telepon atau whatsapp atau kirim ee message ke 0 4 2 2 0 2 5 1 3 0 terus ee Facebooknya sama dee jamu Sydney dee jamu Sydney dan instagram juga dee jamu Sydney juga enggak kalau instagramnya dee jamu.sydney nah disini ada guys tuh nanti aku kasih deskripsinya di bawah ini oke di deskripsi box oke segitu dulu aja video aku kali ini oke deh guys segitu dulu aja video aku mengenai de jamu ini de jamu Sydney yang pasti kita harus bersyukur kita bisa minum jamu hasil buatan tangan orang Indonesia di luar negeri jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe I'll see you in the next video, thank you so much for watching happy Sunday, happy weekend, bye 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 bye